hai oke teman-teman kali ini saya mau membuat kopi hitam dengan rasa yang berbeda simak videonya sampai selesai ya ini sudah aku siapkan air kurang lebih 200 cc lalu tambahkan jahe yang sudah dikeprek secukupnya aja masukkan kemudian ini ada kayu manis secukupnya aja kurang lebih satu jari tambahkan juga cengkeh kurang lebih lima uji masukkan semuanya masak sampai mendidih kurang lebih sekitar 2-3 menit kira-kira aroma dari bahan-bahannya semua keluar ini aroma dari bahan-bahannya sudah tercium matikan api kompornya lalu siapkan kopi hitam ambil sekitar 2 sendok makan masukkan ke dalam gelas kemudian ambil gula pasir kurang lebih 1 sendok makan untuk gula pasirnya bisa disesuaikan dengan selera ya kalau yang suka manis bisa ditambah dan kalau yang tidak suka manis bisa dikurang ini masukkan air yang sudah diseduh tadi kemudian ambil saringan masukkan ke dalam gelas ini diamkan dulu jangan langsung diaduk diamkan kurang lebih 30 detik ini sudah 30 detik kemudian kita aduk ini aku coba dulu rasa kopinya mantep banget ada aroma rempah-rempahnya yang enak dan juga kaya manfaat ini benar-benar recommended banget kalian wajib coba ya jangan lupa like komen dan subscribe ya nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru menarik lainnya dari channel Profitya Davi terima kasih semoga bermanfaat 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 terima kasih semoga bermanfaat